Waktu baca tafsir Ibn Kathir Surat At-Tawbah, ayat 18 Betul enggak Ustadz? Betul ya Masya Allah Insya Allah anak-anak kita bisa hafal Quran semua ya Pak Ini tahun 1440 Kebangkitan umat Islam Insya Allah Bangkit dengan Al-Quran Bangkit dengan sholat jamaah Takbir Allahuakbar Begitu semangat Pak Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Man Man ini jadi fail Ini kalau belajar ilmu nahu ini Man ini jadi fail Siapa? Amanabillah Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berhak disembah Kecuali hanya Allah SWT Tidak boleh takut dengan gempa Tidak boleh takut dengan apapun Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Katanya Al-Imam Fudayl Fudayl bin Ayyad Rahimahullah Siapa orang yang takut kepada Allah Takut dia kepada Allah Biar tidak dihadapan manusia Tidak berani dia melihat Gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Lagi di kamar Tidak berani dia Karena Allah Lihat Allah mandang Ini orang yang takut dengan Ini orang yang takut kepada Allah Kata Imam Fudayl Tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya Tidak ada Tapi siapa yang takut kepada selain Allah Man khafa gair Allah Lam yanfa'hu ahad Sesuatu pun tidak akan bermanfaat baginya Jadi pilihlah menjadi orang yang takut Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini orang yang memakmurkan masjid Dengan beberapa amalan tadi Fa'asa Fa'asa Fa' itu makah Asa Asa itu artinya apa? Hah? Semoga ya Mudah-mudahan Sebenarnya terjemah yang paling tepat itu pasti Bukan mudah-mudahan Ya Kalau dia terjemah memang itu Tapi kalau anda buka tafsir Asa Minallah Hakkun Asa Kalau kalimat itu firman Allah Hakkun Benar Ay wajibah Pasti Kalau diartikan Makanya kan Kita jangan suka Nafsirin Quran pakai Terjemahan Tetap kita pakai guru Dan pakai tafsir Tafsir Asa Minallah Hakkun Kalau saya yang ngomong asa Artinya moga-moga Mudah-mudahan Tapi kalau Allah berfirman asa Artinya apa? Pasti Mereka adalah orang-orang yang diberikan Petunjuk oleh Allah SWT Artinya menjadi orang-orang yang beruntung Saya waktu buka Al-Utah Adanya Atac Hussein Atac Hussein Hadithun gharib Jadi maknanya intinya Allah subhanahu wa ta'ala Menggagalkan Azab Disebabkan karena Allah melihat kepada Tiga hal Pertama ketika Allah melihat Orang-orang Memakmurkan Masjid Ila ummari bayti Ila ummari buyuti Yang memakmurkan masjid Masjid Ini antum ini Orang kalau paham Terima kasih sama antum ini Penyebab tidak jadi turunnya balak musibah Ada banyak yang memakmurkan masjid Insya Allah kita bisa Ngajak yang lain Amin ya rabbal Alamin yang kedua apa Orang-orang yang mencintai Karena aku Kata Allah Bukan mencintai Karena jabatannya Atau hartanya Tapi mencintai Karena Allah Muslim Muslim Saudaranya Muslim Ini PR kita Ini PR bersama Ada saudara yang lagi sakit Ditengokin Ada orang lagi susah Dibantuin Ada orang lagi Subhanallah Dan yang ketiga Yang di waktu pagi Suka Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya orang-orang yang selalu Minta ampun kepada Allah Subhanahu ta'ala Semoga Allah Hindarkan kita Dari segala macam musibah Amin Ya rabbal Alamin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.